Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, akhirnya Honda kembali luncurkan skutik baru di genre Neo Retro, penantang Yamaha Villano dan Yamaha Fazio nih Brosis. Dan yang paling bikin menarik, tampilan dan fitur pada motor baru Honda ini terlihat cukup premium di kelasnya. Kita bahas dari desainnya dulu Brosis. Brosis terlihat memiliki desain ala skutik Vespa dengan desain single headlamp pada bagian cover stangnya dan pastinya sudah menggunakan pencahayaan full LED yang mewah. Untuk lampu sen diletakkan pada bagian fairing depan yang terlihat minimalis dan elegan. Berali di urusan panel instrumennya Brosis, terlihat memiliki frame yang cukup lebar, tapi anehnya pada sistem instrumennya justru terlihat kecil serupa dengan yang ada pada Vario 160. Lanjut ke bagian dashboard depan, terdapat dua buah kompartmen barang, di mana untuk bagian kanan tanpa cover, sedangkan di bagian kiri dengan cover. Dan pastinya sudah terdapat slot USB charging juga. Selain itu di bagian dashboard depan juga terdapat lubang tangki BBM juga Brosis. Jadi lebih memudahkan kita saat mengisi BBM. Gak cuma di bagian dashboard aja Brosis, untuk urusan bagasi bawah joknya juga memiliki kompartmen barang yang cukup luas berkapasitas 30 liter. Oh iya Brosis, sedikit angin segar nih buat kalian. Motor baru Honda yang berlabel Honda Giorno Plus ini sendiri tidak menggunakan rangka S-Saf. Dikarenakan pada motor ini sendiri memiliki base frame dari Honda Elite. Nah jadi aman ya Brosis untuk urusan rangka. Sedangkan untuk mesin, skutik Neo Retro ini dibekali mesin berkapasitas 125 cc ESP Plus yang serupa dengan Honda Vario 160. Hanya saja kapasitas cc-nya lebih kecil. Jadi gak heran juga Brosis jika motor ini dijuluki juga sebagai Honda Scoopy 125. Karena hadir di segmen yang sama meski memiliki aura desain yang cukup berbeda. Beralih pada sektor kaki-kaki dan suspensi menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dengan velg 12 inci depan belakang dan single shock di belakang. Untuk harganya sendiri Honda Giorno Plus ini dibagi menjadi 2 Brosis. Dengan tipe CBS dibanderol 26 jutaan dan tipe ABS dibanderol 29 jutaan. Nah jadi gimana Brosis? Kira-kira kalian tertarik gak memilang skutik retro terbaru dari Honda ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! Sub indo by broth3rmax